Bismillahirrahmanirrahim Baik mbak Hari ini today we will Learn again English And today we will learn about Job application later Atau dalam bahasa Indonesia Kita sebut dengan surat lamaran Pekerjaan Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar ini ya mbak Kita akan belajar Versi berbeda Versi bahasanya saja sih yang berbeda Untuk Bahasa Inggris ini bagaimana sih Penulisan surat lamaran Pekerjaannya gitu ya Seperti biasa siapkan kamusnya Dan juga siapkan alat tulis Kalian untuk memulai pelajaran Hari ini sudah disiapkan ya mbak ya Kita lanjutkan dari Pengertian What is job application later And what is the function of this later What is application later Application later Is a letter that you write To a company or organization When you are applying for a job Jadi apa sih surat Lamaran pekerjaan itu Surat lamaran pekerjaan ya tentu saja Surat yang isinya itu ditulis Yang kamu tulis untuk Sebuah perusahaan Ataupun organisasi Yang mana kita itu Yang mana kita itu Bermaksud untuk Memberikan Menawarkan jasa kita Ataupun kemampuan kita Kita bermaksud untuk Melamar pekerjaan Seperti itu mbak Application of application later Yang pertama adalah Application later Are used as a mean To seek employment Jadi surat lamaran pekerjaan ini Digunakan sebagai maksud Kita untuk mencari Employment Pekerjaan Ya tentu saja kita sedang dalam Tidak Keadaan tidak ada Pekerjaan Makanya kita Mengajukan job application later Kemudian Your application is the first contact You will have with an employer The employer will use it To help decide If you are suitable For the job And if they would like To give you an interview Jadi Surat lamaran pekerjaan kali ini Adalah Hal pertama Yang Kalian lakukan Untuk kontak Dengan Orang yang punya pekerjaan Nah The employer Ataupun orang yang punya pekerjaan ini Akan Menggunakan itu Surat pekerjaan itu Untuk Memutuskan Apakah kalian itu cocok Dengan pekerjaannya Atau Nanti kalian itu bisa Diberikan kesempatan Interview Wawancara Atau enggak Gitu Nah Yang berikutnya The function of Application later It is The most important To take time And care with your application Make it look good And make sure All the information Is clear And easy to read Jadi Penting sekali Fungsinya itu penting sekali Karena Kalian itu harus Membuat Surat lambaran pekerjaan ini Bagus Dan Teliti Kalian harus buatnya teliti Dan membuatnya itu rapi Dan membuat Informasi Di dalamnya itu Jelas Dan mudah dibaca Kalau dari surat lambaran pekerjaan Saja itu sudah berantakan Maka itu sudah nilai minus Bagi Si Pemilik pekerjaan ini Oke next Kita lanjutkan ya Next is Parts of Application later Nah yang pertama The first is Heading And Inside address Jadi Antara heading Dan inside address ini Sebenarnya tidak Bisa dipisahkan ya Jadi inside address pun Termasuk ke dalam heading Oke Yang Berikutnya Next is Salutation Atau greetings Next is Body of the letter Ataupun isi dari surat kita Yang terakhir Bukan terakhir Sebelum yang terakhir Complementary clause Dan yang terakhir itu Signature Nah hal ini akan kita bahas Lebih lanjut ya mbak ya Yang pertama akan kita bahas Ada heading Dan inside address Oke The first We will Explain the heading Nah heading ini Biasanya diikuti Dengan Address Ataupun alamat Nah pada bagian heading Ataupun pendahuluan Kalian dapat menuliskan Informasi Informasi detail Seperti tanggal surat Nama dari prekrut Jabatannya Dan alamat lengkap prekrut Atau alamat perusahaannya Nah yang selanjutnya Greetings Ataupun Salutation Nah greetings ini Adalah permulaan Dari surat ya Jadi sebelum mulai Masuk ke inti Kita menulis surat itu Untuk apa Kita mulai dengan Greeting Ataupun Salutation Dalam bahasa inggris Mulailah penulisan Application letter Dengan greeting Ataupun Sapaan Misalnya Doctor Mister Misses Miss Ataupun yang lain Namun jika Kita tidak mengetahui Kita tidak mengetahui Nama prekrut Maka kita bisa Menuliskan Dear hiring Manager Ataupun Kepada Manager yang nantinya Mau menyewa kita Jadi hiring itu Hiring itu dari kata Hire ya Menyewa ya Oke Selanjutnya Body of later Body of later Itu maksudnya Adalah Bagian isi Ataupun bagian Maksud Pendulisan surat ini Untuk apa sih Gitu loh mbak Jadi Body of later Itu isi Dan paragraf Pertamanya Dijelaskan Mengapa Kita menulis Surat tersebut Sebutkan Pekerjaan Yang kita lamar Dan Dimana Kita menemukan Lowongan Pekerjaan ini Misalnya Menemukan di situs Ataupun Menemukannya di koran Iklan koran Nah selanjutnya Di parah berkedua Kita berisi Dengan Kita tawarkan Kenapa Kita itu Layak Masuk ke dalam Perusahaan mereka Kita punya kemampuan apa Dan punya pengalaman apa saja Dan Kita tuh Pantas dan cocok Menjadi kandidat Terkuat Untuk pekerjaan tersebut Jadi Jangan langsung Ujuk-ujuk Kita bilang Kita tuh punya kemampuan Ini nih nih Jadi Diperkenalkan dulu Kita ini Dapat Dapat apa namanya Dapat Info Dari Manakah Tentang Lamaran pekerjaan ini Oke next Adalah Complimentary Close Nah Complimentary Close ini Letaknya Setelah isi surat Setelah body Tadi ya Dan Gunanya ini Untuk apa Gunanya itu Untuk mengakhiri Isi surat itu Dengan cara yang Sopan Nah Dan Pilihlah Complimentary Close Yang sopan Ketika kita Menggunakan Hal ini Untuk Menutup Surat Lamaran kerja Nah Jenis yang paling Sering digunakan Adalah Best regard Sincerely And The last Is best wishes Tapi Kalau untuk Surat Lamaran kerja Biasanya Menggunakan Sincerely Yang paling sering Ya mbak ya Nah Oke Kita lanjutkan Setelah Complimentary Close ini Ada apa Nah Setelah Complimentary Close Ditutup dengan Bagian Signature Ataupun Tanda Tangan Nah Signature pada Application Letter itu ya Tentu saja Berisi Tanda Tangan Dan Nama Si penulis Lamaran Kerja Jadi setelah Nah Setelah Complimentary Close Kemudian Ditutup Dengan Tanda Tangan Dan Ditutup Juga Dengan Nama Kita Si pelamar Kerja Begitu ya mbak ya Contoh Application Later Nah itu Bagian Yang pertama Dari Jundu Sampai Sunny Valley CA 12345 Itu adalah Bagian Heading Dan juga Address Nah kemudian Dear Mr. John Do Itu apa Itu bagian Greetings Ataupun Salutation Kemudian After learning Sampai Bagian Bawah ya Sampai pada Ke bawah Itu adalah Buddy Kemudian Warm Regrets Itu adalah Complimentary Close Dan Sally Smith Itu adalah Bagian Signature Ataupun Tanda tangan Tapi disitu Tidak ada Tanda tangannya Tidak terlihat Oke Ini contoh Application Later Yang ada Sesuai dengan Yang telah kita bahas Tadi ya mbak ya Materi hari ini Tentang Job Application Later Ataupun Surat Lamaran Pekerjaan Nah Sama seperti Dalam bahasa Indonesia Surat Lamaran Pekerjaan Dalam bahasa Inggris Juga gunanya Untuk melambat pekerjaan Ya mbak Tentu saja ya Dan Tulislah Surat Lamaran Pekerjaan Itu dengan rapi Dan sistematis Agar menjadi Nilai lebih kita Terhadap Si pemilik pekerjaan Nah Kemudian Ibu harap Kalian semua Paham materinya Jika ada yang Tidak dipahami Nanti bisa ditanyakan Ke ibu Akhir kalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next meeting Selamat menikmati